Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya di kelimisiklogik.com Nah hari ini saya kedatangan sebuah paket lagi Dari Bapak Supanto Di Wonogiri Sebelajok ya Nah jadi ini satu buah paket mainboard Kogel 50 Dengan kerusakan SSD not present Sekarang Persekat waktu Saya buka dulu isi paketnya Nah ini dia ya isi paketnya jadi mainboardnya Kogel 50 SD Dengan kerusakan katanya ini SSD not present Hidup cuman SSD not present Nah kalian perhatikan karena ini Dekatkan seorang lain ya Kalau ini udah jelas dikerjakan seorang lain Orangnya mundur Jadi Lanjut kerjaannya ke saya Jadi ini udah pernah masuk Mega Service Tapi Mega Service nya Sudah tidak sanggup Dibalikin sama user Lalu user ngirim langsung ke sini Gitu ceritanya Jadi ini udah jelas ya Udah bahas pasti banyak Muka soldera Yang udah disolder Atau udah diganti Jadi Sekarang Ini Kita coba aja ya Biar kita lihat Terusakannya Apakah benar ini SSD not present Atau mati Karena takutnya Bilangnya SSD Tapi Kejadiannya Mati total Takutnya seperti itu Jadi sekarang Ini Saya mau coba dulu Kita lihat sama-sama Sekarang Saya pindahkan dulu Kameranya ke unit Oke Sekarang ini udah ada di unit Karena ini PL50ST Jadi saya siapkan SD botnya Saya pakai SD bot yang lokal Jadi Sekarang Ini saya pasang-pasangkan dulu Kabel-kabelnya Biar Kita lihat sama-sama ya Kerusakannya Iya Disini berisi Kebutuhan lagi hujan Jadi harap dimalukan Nah ini udah selesai Pemasangan kabel-kabelnya Sekarang Kita hidupkan Nah jadi Langsung SSD not present Nah seperti ini Itu kerusakan SSD not present Itu seperti ini Jadi Saya matikan dulu Langsung saya hidupkan Nah Langsung di SSD not present Seperti ini Jadi benar ya Kerusakannya Sesuai dengan yang dibicarakan Sekarang Ini mau saya kerjakan dulu Manbotnya Saya kerjakan dulu Kalau untuk waktu Kemungkinan besar Bisa cepat Bisa Lama ya Karena Harus saya cek dulu juga ini Kalau kerusakan seperti ini Memang lumayan ribet Apalagi bukan seorang lain ya Oke Sekarang Ini mau saya cek dulu Jadi videonya Saya cek dulu ya Nah oke Jadi ini kurang lebih Setelah Perbaikannya Sekitar 4 jam Terus dicobanya Kurang lebih Satu malam ya Dari kemarin Sore Sampai sekarang Ini pagi Berarti kurang lebih Antara 10 Sampai 12 jam ya Ini udah normal Untuk kerusakannya Kategorinya Lumayan berat Karena Sudah banyak yang Di otak-atik ya Nah untuk Disini Setiap selesai service Jadi Selalu ada segel ya Selalu ada segel Kayi musik Jadi kalau misalkan Kalian nemuin Segel kayak musik Seperti ini Itu berarti Yang ngertiin saya Nggak ada lagi Yang punya segel ini Oke Jadi ini udah Saya rapikan juga Ini udah Selesai Udah saya coba Sekarang Biar kalian bisa lihat Hasil dari Kurang lebih Satu hari ya Satu harian full Saya mau nyobain Langsung saya hidupkan aja Saya hukuskan dulu ke LCD Nah kemarin Pas disini Langsung SSD ya Nggak mau masuk Ketampilan yang ini Nah itu V50SD Nah itu Udah hidup Sekarang langsung Coba pake demo aja Suaranya kenceng Berisik Nah jadi itu Suaranya udah Cool ya Nah Demo song udah Lanjut Coba pake style ya Nih Masih 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 Kejit aja Karena ini Belum bisa isi ya Style nya Lama endingnya ya Nah Nah Jadi itu Hasil kurang lebih Untuk Satu harian ya Jadi Jika ada Kerusakan yang sama Kalian punya keyboard Kondisinya seperti ini SSD not present Itu bisa dikirimkan Cuman mainboardnya aja ya Seperti Di video yang ini Jadi Khusus mainboardnya aja Gak usah sama Block output Atau block power Dengan catatan Suaranya bagus ya Tapi Kalau misalkan Sebelum SSD Not present Ada suaranya Misalkan Gak ada Atau misalkan Kecil sebelah Itu Bagusnya Tiga block Oke Nah jadi Untuk video hari ini Cukup sampai disini dulu Terima kasih yang udah menonton Bagi kalian yang suka Silahkan di like ya Di subscribe juga Biar tidak ketinggalan Tentang Video kerusakan Macam-macam keyboard ya Terutama Yamaha Sama Kog Oke Jadi Sampai disini dulu Terima kasih yang udah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa